Halo sahabat Oto, welcome back di Youtubenya Oto Project ya. Nah kita balik lagi nih sama Mr. Oto. Halo everybody. Nah kali ini sama aku ya, Sarah, dan kita akan ngobrol-ngobrol seterusnya tentang aksesoris Oto Project Garage Bintaro. Dan kalian kalau akan ke Oto Project Garage Bintaro akan ketemu kita nih, kita berdua. So kita tunggu di sini ya. Oke Mr. Oto, mungkin banyak ya sahabat Oto nih penasaran juga. Kira-kira mobil apa sih yang paling banyak datang nih ke Oto Project Garage Bintaro? Wah, literally there's a lot sih Sarah kalau misalnya mobil yang datang ke Oto Project Garage Bintaro gitu. Tapi mungkin aku ambil top 3 aja ya gitu untuk mobil yang paling banyak di bulan ini. Itu ada Innova Zenix, terus ada Honda BR-V, terus juga ada HR-V, dan ada Pajero dan Rise. Itu untuk bulan ini gitu. Oke, dari segitu banyaknya mobil ya, kira-kira tahun berapa aja sih yang datang ke sini? Kalau untuk kisaran tahun itu around 2021 sampai yang terbaru di 2023 Sarah yang datang ke sini. Jadi, benar-benar mobil-mobil yang lagi hype banget yang datang ke sini dan kita sediain produknya juga di sini. Nah Sarah, tadi kamu mau spill kan item apa aja sih yang paling hype di sini? Nah ini aku tunjukin nih salah satunya. Ini ada outer handle dari Pajero Sport dan ada hampir di semua mobil itu yang warnanya krum. Nah ini juga ada contohnya nih yang Rise. Iya dia beda tapi fungsinya sama. Sama-sama outer handle, melindungi dari tangan kamu supaya nggak lecet di mobil kamu Sarah. Jadi, comcak ya untuk kukut cewek-cewek nih kalau buka pintu kan suka barat-barat ya karena ada nail art-nya. Betul. Jadi, harus banget pakai kayak gini ya. Ya, sure Sarah. Jadi, ada outer handle. Dan banyak juga nih item lain yang warnanya krum dan bikin tampilan lebih eksklusif dan luxury Sarah. Oh, jadi warna krum ini eksklusif ya? Betul. Ini eksklusif banget warna krum ini. Dan segnetif ya karena beberapa orang lagi ngepiasa selera kum gitu kan. Betul. Dan jadi mahal banget seleranya ini. Nah, jadi ketika mobil kamu dipasangin warna krum ini itu udah jadi lebih pricey banget. Keliatannya lebih elegan gitu Sarah. Nah selain warna krum ini ada warna pelajin cerotok? Ini kita ada 3 colors for optional. Itu ada matte black dan ada carbon juga Sarah. Oh gitu. Oke, selain outer handle nih ada pelajin cerotok? Yuk kita langsung aja ke area display Sarah. Nah, Sarah. Kamu tau nggak ini apaan? Ini keren banget kan? Warna krum terus ada list merahnya nih. Ini sih kayaknya bodi belakang mobil ya. Tapi namanya apa nih? Yes, betul Sarah. Jadi ini namanya trunk lid dari mobil All New Avanza. Jadi ini kelihatan lebih elegan dan sporty sekaligus sporty juga ya. Karena disini krum dan dilapisin warna merah di tengahnya Sarah. Yang pasti eye catching ya. Jadi tuh bikin yang lihat di belakang tuh wow. Keren banget gitu. Betul. Selain eye catching, dilihatnya juga lebih elegan dan luxury. Dan pasti wah ini seleranya pasti keren banget nih orang yang pakai warna krum kayak gini. Oke mantep banget. Dan ini varian lainnya ya ada warna karbon ya. Betul. Nah Sarah, ini untuk opsi krum yang lain. Kita disini ada fog lamp cover dari Rise. Dia warna krum juga. Nah untuk outer handle tadi opsi yang lain juga ada model yang seperti ini nih Sarah. Oh iya. Dan mirror cover nggak kalah. Juga dia ada yang pilihan warna krum juga. Bisa buat kaca nih. Keren banget kan? Iya iya keren banget. Kece banget. Sahabat Toto pasti juga bakal suka nih kalau dipadu-padankan dengan warna krum. Bener ya. Klihatan mewah banget nih. Betul Sarah. Dan ada varian yang lainnya. Ini on yang matte black ya. Betul. Ini ada matte black dan ada karbon. Oke. Ih keren semua sih. Aku juga bakal bingung kalau disuruh milih. Oke Mr. Otto tadi kan aku notice ya. Disini ada dua outer handle Rise nih. Bedanya apa yang ini sama ini nih. Nah ini beda tipe aja sih Sarah. Ada yang elite dan ada yang premium. Nah kalau misalnya yang ini dia satu piece udah jadi satu kesatuan untuk outer handle-nya. Nah kalau yang ini kalau misalnya kamu bosen. Dia bisa dicopot. Jadi tinggal bagian dalamnya aja Sarah gitu. Ini lebih keren banget sih. Yang penting sama-sama melindungi sih ya. Betul. Fungsinya sama-sama melindungi dari kuku, cincin, atau aksesoris yang lain ketika kamu lagi buka pintu. Oke Mr. Otto. Dari semua produk disini nih. Apa sih yang paling viral atau happening nih di auto project Garage Bintaro? Nah kalau untuk yang paling viral dan happening di auto project Garage Bintaro itu ada karpet Max Matte 7D Sarah. Oke. Yuk kita langsung share aja yuk. Oke. Nah Sarah ini karpet 7D dari Max Matte. Nah untuk pilihan warna dia ada 3 colors. Yaitu ada beige, ada black, dan ada brown coffee Sarah. Keren banget kan? Keren warna ya? Betul Sarah. Dan untuk polanya kita ada 2. Ada diamond liner dan ada solitaire. Wah, semuanya ini cocok sih sama interior mobil apapun ya warnanya. Betul. Mulai dari brand coffee, ada black, dan juga ada beige. Nah ini bedanya apa sih yang ini sama ini, Mr. Otto? Nah perbedaannya itu hanya di pola, dan yang ini dia nggak pakai coil Sarah. Kalau ini pakai coil. Jadi lapisan karpet itu lebih tebal. Nah aku bantu jelasin juga nih ya Sarah. Jadi di sini untuk karpet Max Matte dia ada 4 lapisan. Yang pertama itu ada PVC leather. Terus ada sponge. Terus juga ada foamnya juga. Dan ada yang terakhir itu velcro. Jadi buat mobil kamu dan karpet ini presisi dan nggak lari-lari karpetnya. Karena kan banyak banget nih Sarah kejadian di jalan pedal gasnya itu. Keinjek sama karpet dan lain-lain itu kita nggak ada hal-hal seperti itu. Karena karpet kita sudah presisi dan sudah erat pakai velcro-nya ini nih Sarah. Bagian paling bawah. Nah ini kalau mau bersihin gimana sih Mr. Otto? Apakah kita harus bongkar-bongkar dulu nih karpetnya ini? Ini gampang banget. Karena kalau kamu lagi males nyuci mobil dan kamu bawa ke cuci steam. Kamu tinggal arahin aja. Yang nyuci-nya supaya nyopot ininya aja. Dan ini kamu lap aja. Ini udah anti bau Sarah. Tinggal kamu lap pakai lap basah. Jadi tinggal copot bagian ininya aja nih. Jadi kamu nggak usah bongkar total semuanya. Kamu tinggal copot bagian atasnya aja. Atau bagian koilnya. Praktis banget ya. Gitu. Betul Sarah. Keren banget kan. Ini anti bau juga nggak sih tas dingin nih? Betul. Ini udah ada lapisan anti bau. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kalau ketemuan makanan atau minuman. Kamu tinggal pakai lap basah aja. Itu udah safety. Gitu. Geren banget. Wajib banget nih sahabat Otto ya. Pesan karpet MaxNet 70 sekarang juga di Otto Project The Watch. Atau bintaro ya? Ya. Terutama yang bintaro ya sahabat Otto. Oke Mr. Otto aku tanya-tanya nih. Kira-kira apa sih kelebihan Otto Project Garage Bintaro ini nih? Nah kalau kelebihan Otto Project Garage Bintaro. Yang pertama dari tempat fasilitas. Kita nyaman banget. Ada ruang tunggunya. Ada mushola. Kita sediain snack-snack juga di sini. Dan yang pasti pelayanan kita itu helpful ya dari mulai salesnya, kasir gitu kan, mekaniknya. Dan yang pasti udah terlatih gitu. Jadi bener-bener nggak usah khawatir lagi kalau untuk datang ke sini. Dan untuk teman-teman yang mager nih kayak Sarah. Kaum-kaum merbahan gitu kan. Jangan besok. Males untuk go out of home gitu kan. Jadi bisa pakai layanan home service dari kita nih Sarah. Saratnya apa aja Mr. Otto? Saratnya gampang banget. Kamu tinggal belanja aja minimal 3 juta. Kita udah bisa samperin kamu di rumah, di kantor, atau di tempat tongkrongan kamu Sarah. Bisa dimana aja ya? Bisa dimana aja. Bisa di Sabah Toto. Jabodetabek ya Sabah Toto. Jadi nggak ada lagi nih alasan memodik mobil tapi mager keluar. Bisa banget pakai layanan home service tau beres ya? Betul tau beres. Misal atau pokoknya tau beres aja kamu di rumah tiduran dan lain-lain udah pasti kepasang produknya. Dia mobil kamu sahabat Toto. Oke dan juga ini kalau aku denger-denger itu nih sampai jam? Jam 9 malam Sarah. 9 malam nih. Jadi kalau Sabah Toto masih ada kegiatan ya dari pagi, siang, sore. Jangan khawatir. Masih bisa pasang aksesori sampai jam 9 malam pokoknya ya. Kita tunggu nih. Kita tungguin. Jujur Bintaro. Oke Sabah Toto. Itu tadi ngobrol-ngobrol seru ya bareng Mr. Otto. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa untuk komen juga nih kira-kira nextnya kita ngobrol apa lagi ya. Yes betul. Jangan lupa follow juga social media kita. Instagram dan TikTok OtoProjectGarage. Oke? Oke. See you on the next video. OtoProjectGarage. Lengkap terpercaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.